Oke rencananya pagi ini kita tuh pengen banget masak-masak ya Tapi dalam tanda kutip, bukan masakan diet Kita lagi, apa namanya, lagi free hari ini lagi free Nah, ini mau digerit kerek Nah, udah selesai buat sarapannya gila Kalau sarapan tiap hari kayak gini, enak banget ya Enak banget Yang ini maksudnya Boleh cium aromanya dulu Boleh, boleh Boleh cium istrinya Di-review Ini gak usah di-review ya Hai, teman-teman kita, Asta always here Oke, pagi ini ya Pagi ini lumayan cerah, tapi mendung Oke, kita mau nyuapin akta dulu, sebentar Oke Jadi biasa ya, mama kalau pagi nyuapin anaknya Jadi ini ceritanya, Asta tuh lagi mogok makan nasi kalau makan pagi Jadinya makan roti, ya dek ya Gak apa yang penting, kemasukan kargo Terus Asta juga udah mandi, kita juga udah mandi Rasanya lega banget Enak dek Enak dek Lagi gak? Oh, udah Oke, rencananya pagi ini kita tuh pengen banget masak-masak ya Tapi dalam tanda kutip, bukan masakan diet Kita lagi, apa namanya, lagi free hari ini lagi free Kebetulan, kita belum buka isi kukas itu apa Yuk langsung kita buka, kita cek dalam kukas ada apa aja Ngehe, mari kita buka Kita jadi keinget konten Waktu kita lagi hamil muda Terus kita masak-masak sendiri Di rumah, waktu ditinggal daddy, entah kemana itu ya Yuk Isinya cabai guys Terus ada pisang Tapi pisang bosok Tidak ada tempe Tidak ada tempe Maaf, maaf Ini Dipotong dulu Dipotong dulu Jangan-jangan masih takut gak boleh makan semaka Nanti dulu Sana-sana Gini nih Jadi, dipotong dulu Jadi, potong ini Ntar ini Oke Aduh Kok cuma ada tempe ya Ada tempe Oh ada jamur Nih, ada jamur Jamur, jamur apa sih ini? Portabelo mushroom Nih Nih ya Sebenernya ada tiga Tapi bisa dua Kita pake satu aja Guys, ada kemangi guys Nah ini nih Ada cabai nih Oke, kita nyambel aja kalo gitu ya Oke, jadi ya Kita bakal bikin tempe tepung Di belakang ada telur, ada mie Kita mau bikin telur crispy ya Udah telur crispy lagi Terus, ini nanti dicampur ke dalam telurnya Terus digoreng gitu Sambel Kita mau bikin sambel korek Terus pake kemangi Enak banget sih ini Menu sederhana tapi enak Yuk kita masak Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ini aku belum salah juga Mami mau masak apa nih hari ini? Aku mau masak tempe tepung Waduh, ini XBG ya sih X, kita lagi free hari ini Sekalian Mami makan jadinya Itu kan kayak tingpi gitu aja Makanan tumpahan gitu Makan seadanya berarti ya Iya Sekalian aku juga Kalo gitu sarapan seenaknya Yang aku bikin sekarang sarapan pada dia Iya, jadi makan bareng ya Iya Makan bareng Itu apa itu? Kopi Mau pak? Iya Oke guys, udah dibeliin tadi Ini apa? Penggorengan baru Oke, bahan-banyanya udah semua disini ya Ini ada tempe, ada telur Ada apa ini? Bawang Ini ada tepung serba guna Terus ini ada kemami ya Nih, kemami Tada Terus Ada jamur Ada cabai Dan Ada boin cabai Oke Kayak pedes banget Langsung Oke Karena kita makan sendirian Gak usah banyak-banyak Oke, ini diirisnya tipis-tipis aja Wih, jadi banyak ini Wih Mas ta mau kayaknya ya Jarang banget tempe ya Iya Tapi tepungnya pedes Oke, ini bikin adonan belasaknya Tapi kita lama banget gak masak kayak gini Jadi, tada semi-semi bikin-bikin dulu pak Oke, ini masukin semuanya tempenya Kayak ada yang belasak Oke, mau dadar telur Oke, dikacau Sekarang saatnya menggoreng Ini mau bareng telur dulu Oke Yah Oke guys Tempenya udah matang Wuh So crispy Nah, cara bikin telur crispy Itu dikasih tepung ini guys Telurnya Terus Nanti digoreng lagi Jadinya crispy Bumbunya sama kayak yang tadi yung Sama Yang buat tempe Iya Tapi gak pake Yang tepung apa Tepung basah Bismillah Ini first time kita bikin Semoga jadi Nah, ini sarapan gue nih Nah, ini bikin sarapan tadi 8 telur ya 8 telur Tapi kuningnya cuma diambil 2 Sisanya pake putih nih Yuk Cus Ini buat sambal Ada tomat Bawang Sama cabai Kita goreng Bentar aja Tuh, dua, tiga Nah, ini mau bikin sambal Jangan lupa kasih kol jamur Sama galang Nah, ini mau diketrek Jadi jangan kepingin ya Enak banget Guri Taburkan kemangi diatasnya Aduh mantap Semakin menggoda Nah, udah selesai Buat sarapannya gila Kalau sarapan tiap hari kayak gini Enak banget ya Enak banget Yang ini maksudnya Ini juga enak loh guys Ini kan Ini telur Iya telur Gitu Ini gurih Boleh cium aromanya dulu Boleh, boleh Boleh cium istrinya Jadi Ini langka banget ya Memang kayak gini Aroma dapur tuh bener-bener aroma dapur Iya Biasanya tuh kayak aroma Gurih-gurih tuh gak ada Gak ada Udah nih Tetap nasinya nasi merah ya mom Oke Nasi merah Sarapan Ini bareng ya X gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Kita berdua dulu Eka Yuk Bismillahirrahmanirrahim Di review Kalau ini gak usah di review ya Kasian Menuduh sebelumnya Rasanya tuh kayak Kasain ini gurihnya Gila Gila Tensur gepreknya Mantep Eh Abangnya boleh tuh coba Apa Gue ya boleh Kemangnya Cocok kan Ya Allah Saking pengennya Lapan guys Gimana Enak Gak perlu ayam ya Terlalu aja udah enak banget ya Sampah Mie bohensabe Level berapa itu Bohensabe Gak ada level-levelnya Enggak ada Enak banget Wow Terlalu gepreknya Aku gak bisa berkata-kata sih Ini Enak banget Ini yang aku rasain sama Lihatnya tuh beda guys Maaf ya Maaf ya Gimana gitu Kak Makan sendiri kayak kurang Abang Biasanya heboh ya Asli ada di Bentar ya guys Di Jom Kita kulineran sama Daddy Cedernya Makan Kita gak kuat banget Diket Mami Makan nih Kayaknya parus enyah dari tempat ini Dan Mami leluasa Mengekspresikan rasanya Karena Mami mau mengekspresikan kayaknya Apa ini Sungkan Sungkan Monggo Monggo Udah gak kuat godaannya Oke Kita take over Nah Ini kita paru leluasa ya Untuk mengungkapkan rasanya ya Jadi sambalnya ini gak terlalu pedas Tadi ada tomatnya Ata mau ikutan Shooting Ata mau ikutan shooting guys Mami makan ini nak Wah Nikmat banget Kapan lagi makan ini Sama nasi Asa juga makan Ini tempenya Wuh Gari Kita punya planning sih Nanti kalau Daddy udah susah ke petisi Kita mau masakin Jadi Lele Sampen Bisa dong Kita masakin Nah Gini aja Daddy Tanya resepnya ke mama aja Kita rico Masih jadi suka Dada turun Turun Pedas ya Ya gimana dong Kita udah ngerasa kenyang nih Gak seru ya sebenernya ya Makan enak Tapi Bentar aja kenyang Oke kita makan mie-nya aja Oke Kita makan mie-nya ya Sebah kenyang guys Karena kita udah terbiasa makan Sedikit Nyang banget Dulu kita kalau makan mie boncabi ini Pedas banget ya Sekarang kenapa gak pedas ya Semua gak pedas Gak pedas lebih keringetan Sama aja Oke guys Kita udah kenyang banget Lagi-lagi gak habis ya Oke ntar dimakan ntar lagi Yang ini Oke guys thank you yang udah ngikutin vlog kali ini Buat kalian yang mau riku Boleh banget ya Karena ini menu rumahnya Super-super simple banget Sampai ketemu di vlog selanjutnya Bye-bye Kita bakal masak-masak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax